5 orang tahanan Polsek Talo Makassar kabur dari dalam sel 18 Juli 2023 sekitar pukul 3 waktu Indonesia Tengah. Kelima tahanan kabur melalui jendela tahanan yang digergaji menggunakan gergaji besi. Kapolres Tabes Makassar, Kombes Pol Muhammad Ngajib mengatakan atas kejadian ini pihaknya telah memeriksa 16 orang. 12 diantaranya adalah anggota polisi yang bertugas. 2 orang lainnya adalah tahanan dan 2 orang pekerja harian lepas. Saya informasikan bahwa benar ada di Polsek Talo ada kemarin tanggal 18 kurang lebih jam 3.30 ada 5 tahanan yang melalikan diri. Dan dari hasil pemeriksaan daripada seluruh anggota ada 16 orang yang sudah kita periksa yaitu 12 anggota kemudian juga ada tahanan kemudian juga ada 2 orang yang membersihkan kantor. Kemudian dari hasil pemeriksaan tahanan yang melalikan diri ini dia melakukan melalikan diri dengan cara memotong besi jendela di belakang. Nah dengan cara dipotong ada 2 besi yang dipotong kemudian dia lompat melalui jendela tersebut. Para polisi yang bertugas turut diperiksa untuk memastikan apakah ada keterlibatan mereka atau tidak dalam kasus kaburnya tahanan tersebut. Berdasarkan hasil pemeriksaan, gergaji besi yang digunakan diperoleh dari tenaga pekerja kebersihan kantor Polsek Talo Makassar. Dan kemudian kita sudah dapatkan pemeriksaan, gergaji yang dimiliki oleh atau yang digunakan oleh tahanan tersebut berasal dari 2 orang yang melakukan pembersihan kantor. Jadi ada PHL yang membersihkan kantor, dia yang menyiapkan daripada gergaji tersebut. Kita sedang dalami, kita lakukan pemeriksaan terhadap anggota yang melaksanakan penjaga pada saat itu. Ini kan pemerintah yang pertama kali dikatakan poin ini, seperti apa upaya pengawasan itu? Kita sudah melakukan pengawasan bentar, kita sudah selalu mengingatkan untuk pelaksanaan daripada penjagaan dan juga ada CCTV juga. Ada CCTV di masing-masing polsek yang mengarah kepada ruang tahanan. Hanya memang pada saat kemarin, ya itu tadi, ada mereka bersama-sama dengan petugas atau PHL, ya PHL yang membersihkan kantor itu. Kompenspol Mohamad Ngajib juga mengatakan, dari 5 tahanan, salah satunya telah berhasil diamankan kembali di kediamannya. Sementara keempat lainnya masih dalam pengejaran. Ada salah satu tersangka juga sudah kita amankan, sudah kembali ke tahanan lagi. Jadi sisa 4 orang? Iya, masih dalam pengejaran. Sudah satu orang yang diamankan dan yang keempat lagi kita dalam pengejaran. Sudah di sini. Di ditangkap di mana? Di rumahnya. Di rumahnya, di... Di Kandia. Kandia. Mereka ini terkait kasus apa, Pak? 351. 351, yang 5 orang ini semua? Enggak, ada 351, 372, sudah ada pengejaran. Ada limba untuk 4 orang itu, Pak? Untuk yang masih kabur. Ya, diharapkan mereka mau menyerahkan diri kembali. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax